Timnas VS Bali United, menpora minta supporter di rumah aja, ini tanggapan ketua PSTI Sebelum lanjut ke videonya, silahkan klik subscribe agar kamu selalu mendapatkan berita seputar Timnas setiap hari Jika sudah, yuk kita lanjut Dalam laga uji coba yang kedua, Timnas yang akan bertanding melawan Bali United pada Minggu 7 Maret Menpora menginstruksikan ke seluruh supporter agar memberikan dukungan penuh lewat rumah saja Hal itu disampaikan Menpora Zainuddin Amali dalam diskusi virtual kompetisi sepak bola di tengah pandemi COVID-19 Pada Sabtu 6 Maret kemarin Sebelum berkoordinasi terakhir dengan pihak kepolisian Saya bilang mau bertemu dengan yang punya klub, pemilik klub, ketemu pimpinan-pimpinan supporter di seluruh Indonesia Kata Menpora dalam diskusi virtual tersebut Dalam pertemuan tersebut, Menpora meminta kerjasamanya kepada para supporter untuk mematuhi protokol kesehatan Saya butuh dukungan supporter Butuh dukungan Anda semua Para pemilik klub Saya minta Saya hanya minta Supaya apa yang diapresentasikan itu Anda patuhi Tidak usah datang ke lapangan stadion Tidak usah nonton bareng Tidak usah berkerumun sekitar lapangan Nonton di rumah saja Katanya Zainuddin Amalai ini Zainuddin Amalai kembali menegaskan agar para supporter memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya ini Lewat rumah saja seperti kemarin Jumat 5 Maret 2021 Saat laga uji coba timnas persiapan SEA Games 2021 versus Tira Persikabo yang berjalan aman dan lancar Momentum timnas versus Tira Persikabo yang sudah bagus Besok kita lihat lagi laga uji coba antara timnas dan juara Liga 1 2019 Bali United Apa tertib seperti timnas dengan Tira Persikabo kemarin Menpora mengatakan Sementara itu ketua umum paguyuban supporter timnas Indonesia PSDI Ignatius Indro menyampaikan bahwa Selama ini supporter masih dianggap sebagai objek dalam persepak bolaan Belum sebagai subjek Sudah terlihat beberapa waktu kalau supporter selalu dijadikan objek Ketika ada permasalahan Seperti izin yang tidak keluar kembali Yang ditakutkan adalah supporter Ada kerusuhan Supporter lagi Sementara tidak ada sistem Yang dibangun untuk membuat supporter dianggap sebagai subjek sepak bola Wujarnya Meski demikian Indro menyambut baik kembali diselenggarakannya laga tanding sepak bola setelah vakum hampir setahun Sekaligus Mengapresiasi dilibatkannya supporter kali ini untuk mengedukasi menonton dari rumah Saya yakin supporter kita cukup dewasa Bisa sesuai protokol kesehatan Karena kita lihat juga seperti Liga Inggris Liga Sepanyol Eh bisa Tentu menonton secara langsung di stadion lebih seru dibandingkan menonton dari rumah Namun apalah daya Pandemi virus corona masih ada di mana-mana Marilah sama-sama kita berdoa agar supaya virus ini segera berakhir Amin Bagaimana menurut kalian